Intro Mau berangkat kerja? Iya Oke, gue duluan ya Hati-hati ya Ternyata si Chucky udah bisa cuek ya sama gue Apa dia udah gak sayang ya sama gue? Intro Oke Cok, kita liat aja Sampai kapan lo bisa kayak gitu sama gue? Intro Kok sisnya gak manggil gue ya? Terus kenapa dia malah ikutan cuek? Ehh, mari ini bisa duduk dulu aja Yah kita ngobrol sama duduk Oke 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 Padahal aku tuh udah yakin banget loh Kalo Mbak Riri bakal terima tawaran aku Aku harap kamu bisa hargan keputusan aku, Sel Aku yakin aku gak akan kerja sama sama kamu Maaf ya Mbak Riri yakin? Mbak Riri gak mau ngebales Ariana atas apa yang udah dia lakuin ke Mbak Riri Sel, kan ayolah Aku dari awal udah bilang sama kamu Aku gak mau terjebak Sama masalah kalian berdua Menurut aku persaingan kalian tuh udah gak sehat Dan aku gak mau ada di tengah-tengah itu Aku gak mau kienatin Ariana, Sel Ya Ya Saya pengen sekali lagi saya tanya sama Mbak Riri yakin? Aku yakin Sorry asal ya Aku pamit dulu Tunggu dulu Mbak Mbak Riri nolak kerja sama bersama Selim dulu Itu bukan karena ditawarin sama Ariana untuk menjadi brand ambasadornya Ariana Glow lagi kan ya Ibu yakin? Dante bisa berubah seperti ini pasti karena pengaruh buruknya Selim Gak mustahil sih Bu Itu bisa aja terjadi Bu Apalagi semenjak Selim tau Saka ini anaknya ibu Dia makin gak suka sama ibu Ya karena biar gimana pun Saka pernah punya histori yang kurang bagus sama Selim Ya pernah punya hubungan lah Bu Lagian kamu itu dulu kok bisa sih selingkuh sama Selim Saka malu sih sebenernya Tapi ya Saka cerita sedikit sama ibu Selim dulu Perhatian sama Saka Bu Disaat Saka belum dapet perasaan apapun dari Ariana Saka berharap Saka berharap pada saat Saka nikah sama Ariana pertama kali itu Bisa dicintai juga sama Ariana Tapi Ya gimana pun karena Ariana menikahnya terpaksa dengan Saka Bu Jadi ya meskipun Saka berusaha Ariana masih menutup dirinya Dan pada saat itu Selim kasih perhatian terus ke Saka Bu Ya Saka hilaf lah Bu Tapi Di saat itu Saka belum mikir Kalau apa yang Saka lakuin sama Selim itu Dampaknya bisa bikin Saka susah di Nanti-nantinya Kayak sekarang ini Bu Tapi udah lupain ya Bu Lupain Saka juga Males buat tingkat-tingkatnya Nyesel Bu Andai aja Saka bisa Muter balik waktu Mungkin gak mungkin Mungkin ini juga karena kesalahan Ibu Ibu belum menemukan kamu dulu Enggak dong Jangan mikir gitu Enggak gak Gak rasa mutuatnya sama Ibu Ini pure kesalahan Saka Saka hilaf Ya udah Kalau gitu Ibu Mau pergi dulu ya Mau ke tempat dante Udah bisa kanterin Gak usah Ibu pergi sendiri aja sama supir Jangan lupa ya Ibu masih tunggu janji kamu Untuk menyelesaikan masalah Sama aku semua Ya Udah Kamu nanti kalo aku ke kantor Ibu gak dibawa pisangnya Gak usah Ya Sel Sejujurnya memang iya Ariana memang nawarin aku Untuk kembali menjadi brand ambassador Dari Ariana Tapi aku tegaskan Itu bukan alasan utama Aku nolak tawaran ini Jadi aku gak mau salah paham Sel Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Riri Yang harus Mbak Riri tau Selin Lo akan selalu terima Mbak Riri Kalo Mbak Riri berubah pikiran Mbak Riri tenang aja Ya Sorry ya Sel ya Ya gak apa-apa Mbak Aku duluan Ya Gimana Riri udah tanda tangan kontrak ya Ini kok masih kosong? Emang dasar dianya aja yang bodoh Sayang aku kasih kesempatan dia untuk bales dendam sama Ariana Dan dia tolak kerja sama sama Selin Glo Kamu tau alasannya apa? Apa tuh? Karena dia gak mau menghianati Ariana Kamu harus tau Umur itu gak ada yang tau Umur itu gak ada yang tau Jadi om Kusuma seserius itu Minta Ariana nikah sama Justin Enggak enggak Aku gak akan biarin itu terjadi Aku gak akan biarin perceraian aku jadi sia-sia Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Ariana kembali Pagi ibu Sayang Selamat pagi Baru bangun Enak ya Baru bangun Bukannya bantuin istrinya Siapin makanan Cuci baju dulu sebelum rangkat kerja Tiba lah baru bangun jam segini Yaudah sayang aku langsung Mau langsung apa? Langsung mandi? Langsung berangkat? Enak banget Ke bantu-bantu dulu Kalian itu gimana sih? Kerja sama dong dalam berumah tangga Gimana? Sayang Kenapa sih aku selalu salah Di depan ibu kamu? Kamu yang sabar ya Ibu gak lama kalo disini Mentar lagi juga pulang Apa? Siapa bilang? Ibu gak lama disini Ibu kenapa emang kalo lama-lama disini Gak boleh Oh enggak 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 bu Justru Justru kita seneng banget Ibu ada disini Iya kan sayang? Iya Udah Selamat pagi om Harian Jangan-jangan Galvin denger semua percakapan aku sama papi tadi ya Udah dari tadi Ngampengnya Oke Om gimana keadaannya? Udah makin sehatan dong ya Maaf saya baru bisa jenguk om Maaf bang Ya gini lah Vin Udah lumayan Tapi om terima kasih sama Galvin Galvin sudah jenguk gitu Syukurlah kalo om udah mulai sehatan Om saya sudah menghubungi klien yang membatalkan kerjasama dengan Kusuma Group Saya sudah menghubungi mereka dan Saya akan memulai meeting dengan mereka untuk membahas masalah itu Wah Bagus itu Ini berita yang Bagus Vin Terima kasih ya Galvin Terima kasih Iya sama-sama om Tapi Vin kok kamu semangat banget bantuin papi aku ya? Emang nanti kalo papa kamu tau gak marah? Engga engga Aku harap sih gak masalah ya Kan wajar dong kalo aku bantu om Kusuma Bukan masalah itu aja sih Aku cuma gak mau ke depannya ada kesalahpahaman aja Antara Tante Niken, Om Ujaya, sama Mba Riri juga Gak sirin aku yakin gak ada yang salah paham sih Lagipula aku sudah mengajukan gugatan perceraian aku ke pengadilan agama Terima kasih Pelan-pelan ya Kamu gak sakit banget ya pasti Sakit sih sayang Tapi gak sesakit ditinggalin sama kamu Aku tuh serius Aku tuh mikir ya Coba aja kemarin aku tuh pas dikejar sama mereka aku gak sampe jatoh Pasti kamu gak bakal sampe babak dur kayak gini Maaf ya Udah lah sayang Kamu tuh gak boleh nyalain diri kamu sendiri Salah kamu salah aku Bener kamu bener aku Eh? Udah lah Senyum dong Senyum dong Man sakit kan? Sayang Sayang Kita sarapan di restaurant yang enak-enak ya Ya untuk merayain kesulitan kita sih akhir-akhir ini So kamu? Ya sebentar lagi kita bakalan hidup enak sayang Tanpa harus ada orang yang aja majar kita Tengah 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 Kamu tenang aja lah sayang Kamu tuh gak usah mikirin Sekarang kita siap-siap aja dulu Kalau waktunya udah pas Baru nanti gue kasih tau sama kamu Ya udah kita makan enak aja yuk sarapan ya Tapi bukan itu sih intinya Aku kesini karena aku mau membantu Kusuma Group Karena aku tau Saka ingin menghancurkan Kusuma Group Ya 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 Terima kasih ya Dalvin Ya kalau memang Rencana kamu itu Bertujuan seperti itu Ya silahkan Tapi yang pasti Saya ini Sama Ariana Gak ingin aja Membuat satu permasalahan Dengan Orang tua kamu Ya apalagi Di tengah polemik perceraian kamu Dengan Riri Ya om Kusuma tenang aja Kalau itu sampai terjadi Saya akan meyakinkan orang tua saya Om tenang aja Em Kayaknya hari makin siang Saya harus kembali ke kantor nih om Rin aku tinggal dulu ya Iya oke oke Vin Terima kasih ya Vin ya Cepat sembuh ya om Terima kasih Mari Papi Papi yakin mau terima bantuannya Galvin Papi sama Tante Niken sama Om Hujaya kan masih ada masalah Ya itu kan Maunya Galvin Rin Tadi Arin juga denger sendiri Biarin lah itu jadi Dia yang menghadapi Papi itu udah gak mau Rin Urusan-urusan seperti itu Yang papi pikir sekarang nih Yang penting urusan papi Cepat selesailah Aku akan coba buat bicarain masalah ini sama Galvin Ini Arin gak berangkat ke kantor Iya ya Arin berangkat sekarang Yaudah Papi Arin berangkat ya Cepat sembuh ya pi ya Iya saya Cepat bisa pulang Kau sih kan bosen kan disini kan Iya saya iya Oke Mbak Epi Iya Arin Yang mana Bi Saya nitip papi ya Tolong jagain jangan sampai masakah masuk kesini lagi Baik ya nam Mau diantar gak non ke kantor Ya Gak usah Kamu sama Bia stand by aja disini Saya berangkat ya Iya non Hati-hati ya non Udah gak ada harapan kayak yang misuh Haman dan Arin Finn Finn Em Sorry aku cuma mau nanya sama kamu Kamu yakin sama keputusan kamu untuk menggugat cerain Mbak Riri Finn Aku selalu serius dalam melakukan sesuatu Dan aku akan buktiin aku juga serius ingin balikan sama kamu Finn Kamu cuma terobses sih Finn Please jangan sia-sia-siain Mbak Riri untuk sesuatu yang gak bisa kamu dapetin Kamu ngomong kayak gini Apa karena Justin? Ini bukan karena Justin Ini bukan karena siapapun Finn Ini karena kita Kita udah gak akan mungkin bisa sama-sama lagi Finn Tolong kamu buka mata kamu Finn Harus berapa kali aku tegesin sama kamu Jangan sampai kamu nyesel suatu saat nanti udah nyanyain Mbak Riri Stop Stop ingin mendapatkan sesuatu yang gak akan mungkin kamu bisa dapetin Finn Aku gak akan mungkin balikan lagi sama kamu Kamu cuma masa lalu buat aku udah bertahun-tahun yang lalu bahkan Finn Tolong kamu inget itu Aku akan buktiin kamu salah Riri Riri Kamu mau ke kantor ya? Aku mau ketemu sama papi kamu Masih berani kamu datang kesini? Setelah apa yang udah kamu lakuin sama papi saya? Riri, aku gak akan nyerah Riri Dapetin maaf dari kamu dan juga paku semua Kalau menurut saya mendingan sekarang kamu pulang sih Kedatangan kamu kesini tuh hanya bikin masalah aja buat papi saya Kasian papi saya Riri, aku bukan tiba-tiba jahat sama papi kamu, bukan Riri Aku salah paham sama pemikiran aku Riri Please, tapi aku akan tanggung jawab semuanya, aku perbaikin semuanya Aku beneran, aku sungguh-sungguh sama kamu Aku buktiin Ya udah Ya udah Buktiin aja Buktiin aja Oke Riri percaya sama aku, diluar tuh macet banget Riri Kamu pasti susah nyeri taksi online Riri, please Ayo dong Riri, kamu jangan bikin aku makin ngerasa bersalah sama keluarga kamu Kuantrin ya Aku nggak tau sih Riri Aku nggak tau aku masih bisa dapat maaf dari kamu atau nggak Semoga aku bisa dapat maaf dari papi kamu atau nggak Aku juga nggak tau Riri, aku bisa perbaikin ini semua atau nggak Riri Tapi aku janji sama kamu, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin Riri Aku akan beresin semua masalah yang udah aku bikin Dan aku janji aku akan balikin saham yang udah aku ambil, aku balikin lagi ke Pusuma Riri Riri, kalau kamu jadi aku, kamu di posisi aku Riri Pada saat aku masih kecil, kamu juga pasti akan salah paham seperti aku Riri Anak mana yang nggak akan membela orang tuanya Riri Tapi aku tau sekarang aku udah sadar Itu semuanya salah Riri, dan aku nyesel banget ngelakuin itu semua Dan aku paham perasaan kamu Kamu pasti benci sama aku Riri Tapi jangan lama lama Riri Aku butuh kamu Kamu nggak butuh aku Mas Kamu nggak akan pernah ngerti perasaan aku Mas Sampai kapanpun nggak akan pernah Dan aku nggak akan pernah doain kamu juga ada di posisi aku Mas Gimana rasanya udah mulai percaya sama orang ternyata tiba-tiba Orang itu adalah orang yang membenci kita selama ini Orang itu ternyata punya maksud lain sama kita Apalagi sama orang tua kita sendiri Kamu tadi bilang kan Kamu sebagai anak kamu punya rasa seperti ingin membela orang tua kamu Ya aku juga sama Mas Aku juga pasti akan ngebelain orang tua aku Sampai kapanpun Mas Nggak akan ada orang yang lebih penting daripada orang tua aku Apalagi sekarang aku cuma penyapapi aku Mas Kamu bilang salah paham Nggak peduli aku Mas Jujur aja Anak mana juga yang nggak akan belain orang tuanya Mas Padahal aku selama ini udah percaya sama kamu Mas Aku pikir kamu udah berubah Aku pikir kamu emang beneran say Udah nggak penting Mas Yang jelas Apapun yang kamu lakuin sekarang udah nggak ada gunanya buat aku Makasih udah dirantar ke kantor dan Makasih buat semuanya Apa aku beli cafe jamais ya? 10 miliar memang nominalnya sangat besar Tapi kalau aku nggak bisa menyelamatkan itu Teman-teman Aryana pasti akan panik karena di PHK Mungkin aja ini bisa jadi kesempatan buat aku mendegati Aryana dan teman-temannya Bagian aku yakin kok Yuna dan yang lain itu pasti mampu mengelola cafe jamais sampai profitable Mungkin aja yangиль itu bisa menemukan